musik musik ini adalah daerah yang ada pohon beringinnya nah disini di pageri ya terus ada semacam peringatan gitu untuk tidak memasuki wilayah ini musik 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 sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih halo selamat pagi teman-teman selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo oke kali ini saya sedang berada barusan saja mengisi BBM di pom bensin sekitaran balai kota Yogyakarta nah ini saya sambil jalan saja nah balai kota ada di depan sana teman-teman oke kali ini saya mau jalan-jalan ke daerah berbah Sleman daerah berbah Sleman jadi kita ke arah timur teman-teman nah ini jalan Kenari Yogyakarta sebelah kanan itu gembira loka zoo gembira loka zoo kebun binatang gembira loka kebun binatang gembira loka oke kita lanjut sampai di daerah GEC Jogja Expo Center GEC ada di depan eh kok di depan ada di samping kanan teman-teman Jogja Expo Center nah terus gedung yang ada menaranya itu perpustakaan gedung perpustakaan DIY oke sampai di perempatan blok O atau perempatan lampu merah blok O kita akan lurus masuk ke daerah berbah nah di depan ini adalah kompleks TNI angkatan udara perumahan perumahan TNI angkatan udara yang ada di sebelah kiri saya ini nah di perempatan ini kita belok kiri ya yang menuju ke arah berbah atau kalasan ini nah sekarang saya sudah berada di jalan berbah jalan menuju ke berbah jalannya kalau menurut saya ini lumayan sempit sih nah untuk embung Sendang Tirto nanti lokasinya ada di sekitaran depan pas khas TNI AU di sekitaran situ nanti masuk ke arah selatan selatan nah ini pas khas TNI AU nah untuk masuk ke embung Sendang Tirto itu disini teman-teman sebentar kayaknya kayaknya di daerah sini biar gak kebablasan mana ya ke yang sebelah sini kayaknya oh sini 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 ya nah ini daerah Sendang Tirto atau Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman nah embungnya yang sebelah sana itu teman-teman yang ada banyak warung-warung itu nah masuknya lewat sini nah masuknya lewat sini ini jalan masuknya embung Sendang Tirto oke teman-teman kali ini saya sudah sampai di lokasi embung Sendang Tirto yang ada di Sendang Tirto atau berbah Kabupaten Sleman nah itu tulisan embungnya ada di atas terus ini adalah embungnya teman-teman jadi embung ini baru saja dibangun selesai itu akhir 2021 jadi masih tergolong baru ya nah di sekitarnya ada gasebo gasebonya ada banyak sekali di sebelah sana juga ada gasebo terus kayak ada gedung buat pertemuan begitu nah yang istimewa itu di tengah-tengah embung itu ada pohon gede enggak tahu ini jenisnya pohon beringin atau pohon apa gitu kurang tahu dan sengaja tidak di eh hilangkan gitu jadi tetap di tetap di apa namanya dipelihara begitu nah di embung ini ada jalur untuk olahraga gini teman-teman jadi jalur bedestrayen mengelilingi embung terus di bagian luarnya itu ada deretan kios-kios ya deretan kios-kios atau warung nah ini saya kebetulan pas kesini itu pagi-pagi saya habis subuh nah untuk wilayah sekitar embung itu masih sangat asri ya karena masih terdengar kicauan burung-burung di sekitar terus di sana itu masih ada kayak tanaman ano ya perkebunan tanaman kayu bedakan antara embung-embung yang lain dengan embung sendang tirto ini di pinggiran embung itu ada bronjongnya seperti ini teman-teman dan ini saya barusan baru aja menemuinya nemuinya di sini aja gitu kalau di embung-embung yang lain itu ya pinggirannya cuman corcoran begitu atau bahkan pinggirannya cuman apa dikasih plastik tanah terus dilapisi plastik begitu kebanyakan seperti itu nah ini adalah daerah yang ada pohon beringinnya nah di sini di pageri ya terus ada semacam peringatan itu untuk tidak memasuki wilayah ini jadi semakin siang semakin meriah nih teman-teman pada datang orang-orangnya kesini nah di sini juga ada papan peringatan yaitu dilarang berenang dilarang buang sampah dilarang memanjat pagar dan dilarang mencoret-coret nah ini pintu airnya teman-teman jadi pintu air keluar terus di sebelah sini nah di sebelah sini ada dipelihara ikan nila jadi begitu pintu air keluar terus di luarnya ini dipelihara ikan nila bagus banget ya jadi di tengah-tengahnya itu kayak ada pulau begitu ada pohon beringinnya nah ini suasananya semakin rame semakin siang terus di depan itu ada matahari terbit di sebelah timur ada pantulan pohon juga di embungnya nah di sekitar lokasi embung ini juga ada minah kalen gambiran teman-teman jadi itu menuju ke sana terus minah kalen gambiran itu yang ada di bawah tadi jadi menuju ke bawah sini terus ke arah sana tadi yang ada ikan-ikan nilanya tadi oke teman-teman saya akan menuju ke minah kalen gambiran nah ini adalah minah kalen gambiran nah disini ada kalen ya atau irigasi begitu yang di pelihara ikan nila teman-teman nah jadi sampai jauh ke sana dan ini merupakan output dari output dari embung itu sendiri nah jadi keluar dari embung terus terus ditebarin benih ikan seperti ini sangat kreatif sekali ya kalau di embungnya saya kurang tahu ya ada ikannya apa enggak oke 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 Terima kasih.